Intro Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raden Raka Blukama Syafaat Saya CEO dari Desa Plus, dan disini saya akan menjelaskan tentang Desa Plus Sarab kami bernama Desa Plus, dan memiliki tagline, Build in Desa Alasan Desa Plus hadir, karena kita menjual kepastian dan juga menjaga kearifan lokal dari desa-desa yang ada di Indonesia Dan juga kita ingin mendisrupsi konvensional supply chain menjadi on-demand supply chain Dimana konvensional supply chain masih membutuhkan harus antri, gak tau harganya yang berapa yang jelas, stoknya gak jelas, dan lain-lain Dipesannya juga gak bisa langsung hari itu Kalau on-demand supply chain, itu stoknya jelas, harganya jelas, itu bisa dipesan juga hari itu juga gitu Yang ketiga, potensi desa di Indonesia sangatlah banyak Terbukti ada 81 ribu desa yang ada di Indonesia Terbayang kalau semuanya, 81 ribu desa memiliki potensi yang unggul Disitulah kita melihat prospek potensi desa yang ada di Indonesia Ada juga flow business di Desa Plus Dari potensi desa di Indonesia, lanjut via e-commerce Desa Plus, baru ke market Nah pertanyaannya, kenapa gak market langsung dateng ke desa, langsung dateng aja ke desa, langsung beli di desa gitu? Enggak, karena kalau market langsung dateng ke desa, itu ada beberapa potensi lainnya gitu Kayak potensi ditipu temkulak atau petani, maka kedua, harganya gak jelas, stoknya gak jelas, dan belum tentu bisa dibeli di hari itu juga Nah, malu di Desa Plus, stoknya bisa jelas, harganya bisa jelas, dan bisa dibeli saat itu juga, dan bisa langsung diantar ke rumahnya gitu Halo, aku Lita, aku Siti O dari Desa Plus Kalau bicara soal data dan potensi untuk pertanian sendiri, kontribusi pertanian dalam GDP di Indonesia itu bahkan sangat besar Bahkan menempati posisi kedua di Indonesia Untuk permintaan pasar dunia sendiri, sebenarnya permintaan pasar sayuran dan pembuahan di dana ini ada di angka 327.600.000 USD Namun sayangnya Indonesia ini baru menyanggupi 0,02%-nya Tentunya hal ini sangat kami sayangkan, karena seharusnya ketika Indonesia dengan berbagai potensi agrikulturnya hanya bisa menyanggupi 0,02% Itu masih belum dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga Desa Plus hadir di sini untuk mengoptimalkan segala potensi tersebut Lalu, apa sih value yang dimiliki oleh Desa Plus? Yang pertama, kami ingin menekankan historical value Dari awal, kami selalu bilang desa, desa, desa Kenapa? Karena desa di Indonesia ini punya banyak potensi dan punya banyak hal yang bisa kita manfaatkan dan kita optimalkan Misal, kalau misalnya orang-orang tahu singkong itu hanya organik dan non-organik Kami tidak cuma ingin sebatas itu, kami ingin orang-orang tahu bahwa singkong ini dari Desa Cirende Sehingga yang naik itu bukan hanya singkong dari Indonesia-nya saja, namun Desa Cirende-nya pun ikut naik Lalu yang kedua adalah on-demand supply Kami selalu menekankan, kami ingin memberikan kepastian kepada seluruh customer kami Baik dari segi harga, waktu, maupun stok yang kami miliki Yang ketiga, kami pun ingin membantu supplier-supplier yang membutuhkan sayur-sayuran maupun buah-buahan Untuk di publik mereka maupun di restoran mereka Pertama, Desa Plus akan melakukan produk market feed Di mana produk market itu adalah mencocokkan produk dengan market Di situ pun kita akan mencari siapa yang membutuhkan, siapa yang mencari Dan supplier-supplier, buyer, dan lain-lain itu akan terkumpul di produk market feed Sehingga ketika nanti launching Desa Plus-nya, itu akan siap semuanya Nah, dari situ kita akan berlanjut terus ke fase 2, fase 3, dan lain-lain Tapi produk market feed itu adalah yang sakral di Desa Plus Desa Plus memiliki berbagai program Yang pertama, ada Desa Plus e-commerce Kita bikin e-commerce khusus buat Desa Plus Dan juga ada Desa Plus funding Kita akan mencari funding untuk membantu petani yang ada di Indonesia Desa Plus dot, yaitu katalog Di mana setiap market itu bisa mengetahui tentang desanya seperti apa Diolahnya seperti apa Jadi tiap desa nanti ada Instagram-nya masing-masing Yang terakhir, itu ada Desa Plus partner Di mana kita, di situ dalamnya ada toko dari desa, agen desa, sama supply dari desa Supply flow yang dilakukan oleh Desa Plus adalah pertama kolaborasi sama farmer yang ada di Indonesia Dari situ, diangkut ke warehouse Dan dari warehouse, dipesan dari e-commerce langsung ke market Seperti itu supply flow-nya Desa Plus Halo, perkenalkan nama saya Raffi Rabana sebagai CEO Desa Plus Saya akan membahas tentang Desa Plus Distribusi Di tahun pertama, kita akan bekerjasama dengan 50 desa di Indonesia Di sini saya akan menjelaskan tentang revenue stream Desa Plus Yang pertama, kita ada B2C Margin Dan yang kedua, kita ada B2B Margin Dan yang ketiga, ada Desa Plus Partner Dan yang ketiga, ada Desa Plus